Intro Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan menggelar Fokus Group Discussion atau FGD Pekerja Rentan Sumber Dana Operasional Pemerintahan Desa tepatnya pada 14 Maret 2023 Kegiatan Fokus Group Discussion Pekerja Rentan Sumber Dana Operasional Pemerintahan Desa yang berlangsung di salah satu hotel di Kuala Kapuas ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas diwakili asisten dua setda Kapuas, Dr. Reandes Salman Kegiatan diskusi ini juga dihadiri Kepala Dinas PMD Kapuas Budi Kurniawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Raison Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Palangkaraya Budi Wahyudi Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kapuas Agus Setejo dan para camat serta Kepala Desa Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad dalam sambutan tertulis yang dibacakan asisten dua setda Kapuas, Dr. Reandes Salman mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk mendukung gerakan nasional lingkaran atau peduli pelindungan pekerja rentan karena disadari arti pentingnya pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah di tingkat desa Pemerintah Kapuas berkomitmen untuk mendukung gerakan nasional lingkaran atau peduli pelindungan pekerja rentan karena disadari arti pentingnya pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan yang memang masih membutuhkan perhatian pemerintah di tingkat desa misalnya melalui sumber dana operasional pemerintah desa Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapuas Budi Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan diskusi ini dalam rangka penguatan kapasitas serta dalam membangun koordinasi dan sirkonisasi program khususnya perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi perangkat desa, BPD, RT dan juga perlindungan pekerja rentan dalam bentuk kegiatan gerakan nasional peduli pekerja rentan atau GNP lingkaran Jadi kita mengadakan kegiatan fokus grup discussion BPD dalam rangka penguatan kapasitas serta dalam rangka membangun koordinasi dan sirkonisasi program khususnya perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi yang pertama adalah perangkat desa kemudian juga BPD, RT dan juga yang terbarunya adalah perlindungan untuk pekerja rentan dalam bentuk kegiatan gerakan nasional peduli pekerja rentan atau GNP lingkaran Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pelangkaraya Budiwayudi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi pertemuan fokus grup diskusi ini Yang pertama kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal ini Pak Bupati melalui Kepala Dinas DPMD Pak Budi yang sudah menginisiasi pertemuan ini pertemuan ini adalah dalam rangka tujuan yang sangat mulia utamanya, tujuan utamanya adalah untuk meminimalisasi potensi kemiskinan baru yang sudah nantinya di Kabupaten Kapuas dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!